Gak ada Kalau gak ada kita masuk ke Partus prematurus iminens Yaitu adalah Tanda-tanda pesanan yang muncul Tapi belum sampai 37 minggu Seperti itu ya Jadi ada faktor risikonya Kalau dia faktor risiko mayor Dia kehamilan ganda Atau hidramion Atau anomali uterus Kalau faktor risiko minornya Dia ada setelah gemam Ada pedaran per vaginam setelah kehamilan 12 minggu Itu dia bisa berisiko Ada riwayat yellow nevritis Ada riwayat Ini Mereksi seluruh kemi Atau pada ibu merokok Tertalasannya gimana nih Kalau dia ada partus prematurus iminens Pertama kita bedreskan ibunya Jangan suruh kerja Ibunya tokolitik Biar dia gak kontraksi Kita bisa pakai nifedipin 10 mg per orak Di 30 menit Dilanjutkan tiap 8 jam Sampai kontraksi hilang Terus kita jaga-jaga nih Kita pakai permatangan paru Dengan kontekosol parenteram Nah dosis kontekos teoretis di Indonesia sama semua Gimana cerah ngapalnya Intinya totalnya harus 24 mg Kalau dia ada dexametason Kita berikan 2 x 6 mg Selama 2 hari Berarti 2 x 6 12 12 x 2 x 24 mg Kalau gak ada Kita pakai betametason Tapi drug of choice-nya adalah betametason Betametason ini drug of choice-nya Tapi cuma jarang ada rumah sakit Ada stok betametason Yaitu kita berikan 1 x 12 mg Selama 2 hari Sama dosisnya 12 x 2 Berarti 24 mg Pokoknya jumlah dosisnya harus 24 Teman-teman ya Jadi kalau teman-teman pilih jawabannya Jumlah dosisnya lebih dari 24 Atau kalau ada 24 Berarti itu pilihan jawabannya salah Dan kita berikan antibiotik oral ya Ampicillin Atau amoxicillin Ada yang ingin tanyakan sampai sini Ada Belumnya kita masuk ke pedaraan antepartum ya Kalau pedaraan antepartum Patokannya itu adalah Ada yang 20 minggu Sama di atas 20 minggu Kalau yang 20 Kita bahas yang 20 minggu dulu Sekarang Kalau dia kurang dari 20 minggu Itu namanya abortus Atau dia jenisnya kurang dari 500 gram Klasifikasinya dia ada abortus spontan Sama provokatus Yang provokatus ini yang ilegal Yang Yang apa itu Yang di Yang di klinik-klinik Klinik-klinik aborsi Seperti itu ya Nah kalau yang spontan ini Dia tanpa ada intervensi kita Nah teman-teman Nggak perlu repot-repot ngapalinnya Teman-teman ngapalin aja Porsionya Sama dari keluar jaringan ya Seperti itu Kalau porsionya terbuka Jaringannya nggak ada yang keluar Berarti abortus incipient Kalau porsionya tertutup Jaringannya nggak ada keluar Berarti imminence Semuanya Kalau porsionya terbuka Keluar jaringan positif Berarti dia incomplete Dia sudah keluar Tapi dia belum selesai keluarnya Makanya dia masih terbuka Kalau porsionya tertutup Terus dia sudah keluar Berarti complete Dia sudah keluar semua Nggak ada lagi yang mau dipertahanin ya Jadi dia sudah selesai Makanya dia nutup lagi Kalau dia complete teman-teman Ya mau nggak mau ya Supportnya sama rawat jalan aja ya Mau di gimana lagi Bayinya jaringannya sudah keluar ya Nggak bakal balik lagi ya Nah kalau dia incipient Itu nggak bisa dipertahankan teman-teman ya Incipient itu dia sudah lepas Teman-teman ya Dia sudah lepas Tapi belum keluar Seperti itu Kalau dia usia keambilan di bawah 16 minggu Kita masih bisa pakai Vakum Kita masih bisa pakai AVM Kalau dia lebih dari 16 minggu Kita nggak bisa pakai AVM ya Kita harus induksi Karena apa? Karena lebih dari 16 minggu Jaringannya sudah besar Jadi kalau di vakum Nggak muat dia ya Kalau incomplete Dia juga nggak bisa dipertahankan ya Di bawah 16 minggu Kita AVM Di atas 16 minggu Kita tunggu aja Keluarnya ya Seperti itu Nggak usah diinduksi Karena kan dia sudah keluar nih Dia tinggal tunggu saja ya Biar dia keluar sendiri Nah sekarang gimana Kalau dia misabortion Misabortion ini Dia nggak ketahuan Abortionnya ya Jadi bayinya sudah mati IUFD Intrauterine Fatal Death Kalau dia di bawah 12 minggu Kita masih bisa AVM Kita masih bisa vakum Jadi kalau 12-16 minggu Kita pastikan cervix yang terbuka Terus kita kuret Jadi kalau di atas 16 minggu Kita patangin dulu cervixnya Lalu kita infus oksitosan Biar dia lahir sendiri ya Nggak usah di SC teman-teman ya Ini ibaratnya Ibunya sudah berduka Ngapain kamu nambah sakit lagi ibunya ya Dengan SC Biarin dia lahir normal ya Nah berikutnya ada yang menjebak nih soal Abortus habitus Dia adalah abortus spontan Tiga kali berturut-turut atau lebih Misalnya gimana nih Misalnya G5 P0 A4 Seperti itu ya Terus dia abortus Abortus Usia kehamilan Usia kehamilan 12 minggu Misalnya 12 minggu terus dia abortus Seperti itu ya Nah kadang dia ngejelasin lengkap nih Porsionya terbuka Ripet keluar jaringan Ada seperti itu ya Jawabannya apa? Yang kayak gini kan dia sudah abortusnya 4 kali Teman-teman ya Nah ini dia sudah abortus habitus ya Seperti itu Jadi kamu langsung aja jawab ini abortus habitus Karena dia tiga kali berturut-turut atau lebih ya Jadi dia harus tiga kali berturut-turut Seperti itu Lain dengan kalau G5 P P1 Eh gak Misalnya berapa ya P2 ya G5 P2 A2 Seperti itu ya Nah dia kan ada ngelahirin nih teman-teman ya Kalau dia ada ngelahirin Ya Terus dia sekarang aborsi Eh abortus Dia kan gak tiga kali berturut-turut jatuhnya Karena dia ada ngelahirin Seperti itu Oke berikutnya Inkompetensi cervix Inkompetensi cervix ini lah yang bikin Partus prematurus tadi teman-teman ya Dia tetap alasannya gimana Tetap alasannya kita Serkelasa saja Kita jahit cervixnya aja ya Biar dia gak buka Karena cervixnya sifatnya lemah Pada inkompetensi cervix ini Jadi cervixnya gampang membuka Seperti itu Ya sudah kita jahit saja ya Biar dia gak buka Nah nanti saat dia Usia 37 minggu Ini harus kita buka ceritanya Kalau gak kita buka Dia bisa ruptur uteri ya Karena dia Buntu disini Ada ingin tanyakan Gak ada Oke kalau gak ada Kita masuk ke Pedarahan usia keambilan Lebih dari 20 minggu ya Kalau lebih dari 20 minggu Kita ada 4 dd nya ya Placenta previa Solusio placenta Ket mulai dari 2 dd Satu lagi Placenta previa atau Fasa previa Mari kita bahas satu satu Placenta previa Placenta previa ini dia Placentanya letaknya di bawah Seperti itu ya Menghalangi jalan lahir Intinya Biar imantasi yang gak normal ya Dan dia ada Pedarahannya adalah Darah segar Merah segar Plus painless Painless ini gak nyeri Jadi dia merah segar Dan painless Nah darah yang keluar Dia ada darah ibu Karena dia darah ibu yang keluar Dia bisa ada anemia Pasca pedarah Karena dia darah ibu Dan jangan lupa Terjadi resiko infeksi Ini rawat jalan Gak perlu digedi Nah ini tipe-tipenya ya Dia ada yang low implantation Ini sudah masuk ke Previa ya Atau parsial Placenta previa Dia sudah menutupi Tapi Janya parsial Kalau total Dia benar-benar total Di bawah ya Seperti itu Nah Oke Dia warna merah segar Dan dia tidak ada nyeri ya Painless Kita dari USG Sudah kelihatan ya Jangan gold standardnya Kita telasannya gimana Ya mau gak mau SC teman-teman ya Oke Kalau Provaginam apakah bisa Tapi Enggak Jadi pilihan Teman-teman ya Rata-rata Kalau sudah placenta previa Objenya gak mau ngambil resiko Daripada resiko Kita mendingan SC saja ya Karena resikonya terlalu besar Kalau mau provaginam Ada yang ditanyakan Sampai sini Ada Oke Kalau gak ada Kita masuk ke Solusio placenta Atau nama lainnya adalah Abrupsio placenta Jadi nama lainnya aja Oke Betul resikonya Biasanya karena trauma Kalau gak ada trauma Dia bisa hipertensi Atau overdisasi uterus Kejalan klinisnya apa Teman-teman ya Dia warna merah gelap Dan ada nyeri Teman-teman ya Nyeri Jadi nyeri Dengan warna merah gelap Dan dia ada gawat janin Kenapa ada gawat janin Karena darah yang kawat Adalah darah janin Jadi darah warna gelap Itu adalah darah janin Teman-teman ya Sehingga dia bisa jadi Gawat janin Nah Kalau dia masih partial separation Ini masih Atau marginal Ini masih bisa dipertahankan Teman-teman ya Yang penting Ibu nya bad rest Tapi kalau dia sudah complete Teman-teman Ini gak bisa dipertahankan lagi ya Sekarang bagaimana tata laksananya Kalau djj-nya normal Kita SC saja ya Kalau djj-nya abnormal Kita bisa Pervaginam segera Atau SC Tapi kalau djj-nya gak ada Berarti sudah IUFD ya Ya pervaginam saja ya Kalau ibunya gak stabil Kita SC Langsung Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Gak ada Kemudian kita masuk ke Kehamilan ektopik Deman-teman ya Kehamilan ektopik Ini kata kuncinya ada Satu Yaitu Usia subur Yang kedua Tidak menstruasi Yang ketiga Nyeri perut Oke Tambahkan Kalau sudah parah Dia bisa jadi anemia ya Oke Kalau sudah satu Dua Tiga Empat Plus Teman-teman ya Plus Plano positif Oke Yang kayak gini Kamu teman-teman Curigai Dia kehamilan ektopik ya Biasanya disoal ini Ada semua nih Biasanya Kecuali anemianya Anemianya kadang belum ada ya Tapi kalau disoal Dia wanita Usia subur Tidak menstruasi Nyeri pelut Plus Plano positif Itu sudah Teman-teman ya Itu kemungkinan ektopik Nah Kalau dia masih Kehamilan ektopik saja Dia masih asintomatik Nah Kalau dia sudah Sampai ada nyeri-nyerinya Itu sudah ada KET namanya Terganggu Sudah Sudah ada muncul nyerinya Lokasi paling sering Adalah di Ismus ini Teman-teman ya Di Ismus ini Paling sering Karena apa? Karena dia Lokasi tersempit Seperti itu Etiologinya Bisa karena Wanita perokok Adari white PID Adari white pemasangan AKDR ya Pemeriksa penunjangnya Dengan kodosintesis Sama ada Nyeri goyang porsio Nyeri goyang porsio Ini sebenarnya Tidak custom Nyeri goyang porsio Itu memiliki Makna bahwa Ada suatu Terjadi Inflamasi Di Ruang Pelvic Seperti itu Jadi mau dia PID pun Dia juga Nyeri Nyeri goyang porsionya Terus kalau dia Torsio Kalau ada kerusakan Berat pada tuba Kita salping oktomi Tapi kalau dia Ada kerusakan ringan Kita salping oktomi Ada yang ingin tanyakan Sama sini Sekali kamu ngeliat Mola nya Kamu gak bakal lupa Seperti itu Dia dibagi jadi dua Mola komplit Sama mola parsial Ini yang kemarin Kalau mola komplit Dia 46XX atau 46XY Dia gak ada janin Dan ada Suara snowstorm Bukan gambarnya snowstorm Suara snowstorm pada USG Dan ada Honeycomb Gambarnya baru honeycomb Kalau mola parsial Dia 69XXY Atau 69XXX Dan dia terbentuk janin Tapi Janinnya cacat Seperti itu ya Gak bisa dipertahankan ya Nah patogenesisnya Dia Karena ofumnya kosong Jadi karena ofumnya kosong Dia Jadi Hamil anggur Seperti itu ya Ofum kosong itu Dia Bisa dibuai oleh Monosperma Jadi Seseorang sperma Dia masuk Terus nanti Dia sperma Berduplikasi Jadi 46XX Kalau Bisa juga Dia di sperma yang masuk Kalau di sperma yang masuk Berarti ada dua sperma Berarti antara dua kemungkinan Antara dia 46XX Atau 46XY Seperti itu Kalau dia Ada Fertilisasi Oleh dua sperma Sekaligus Teman-teman ya Itu jadi Jadi 69XXX Atau 69XXY Atau 69XXY Seperti itu Ini yang pola parsial Genjalanya apa sih Kalau dia komplit Bisa perdana pervaginam Ada hiperhemesis Biasanya teman-teman Akibat HCG Terlalu tinggi Seperti itu Dan kadang ada Tidak toksikosis Dan keluar jaringan Seperti buah anggur Ya Satu lagi Dia Tfunya Di atas Di atas Kehamilan normal Tfunya lebih tinggi Dari kehamilan normal Kalau parsial Dia juga sama Pendaraan pervaginam DTJ-nya Tidak ada Karena dia cacat Jaringnya Hiperhemesisnya Sangat jarang Tapi ada Dia tidak setinggi yang Mola Tidak setinggi yang komplit Dan Tfunya di atas Usia kehamilan Oke Pengisian labnya Kita cek Beta HCG-nya Terus kita cek USG Juga bisa jadi penunjang Diagnostik Ini yang terbaik Berikutnya Kita cek PA Untuk menyingkirkan Keganasan Jadi habis kita Koret Kita cek PA-nya Ini ya Gambaran Honeycomb Ini bukan Snowstorm Snowstorm itu adalah Adalah suara Doppler-nya Jadi suara Doppler-nya Seperti kayak suara Angin Angin topan ya Jadi Ada kayak suara Viu 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 Seperti itu Harusnya dia terdengar Suara DJ-nya Pada bayi yang normal Tapi gambaran Dari USG-nya adalah Gambaran Honeycomb ya Terapinya Mau gak mau Disaksikan kok Atau kuret Nggak usah Bisa dipertahankan Follow up-nya Beta HCG-nya Tetap masih positif Selama 3 minggu Dari kuret Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Nggak ada Kalau nggak ada Kita masuk ke Postpartum hemorrhage Atau PPH Jadi perdarahan Setelah partum Dia ada Dibagi dua Jadi itu dini Sama lambat Kalau yearly Atau dini Yang primer Itu dia ada 4T Tonus Tisu Tirtrombin Kalau misalnya Yang lambat Dia ada Insubinvolusi uteri Ada retensi Sisa placenta Atau ada Koagulopatin Kita bahas yang Preparator dulu ya Yang early Atau yang dini Kalau trauma Dia antara Robekan jalan lahir Untuk uteri Atau inversi uteri Kalau tisu Dia ada retensi Plasenta Kalau tonus Dia ada Atonia uteri Kalau trombin Dia ada gangguan Pemukuan darah Nah teman-teman Bisa repot-repot Ngapalinya Teman-teman Ngapalin Cetabel ini ya Teman-teman Lihat kontraksinya Sama Lihat placentanya Kalau kontraksinya Lembek Terus placentanya Sudah lahir Berarti dia Atonia uteri Kalau kontraksi kuat Plasenta sudah lahir Berarti dia Lacerasi Jalan lahir Kalau kontraksinya Sedang Terus placentanya Belum lahir Lebih dari 30 menit Atau kotiledonnya Nggak lengkap Berarti retensi Plasenta Atau sisa placenta Kotiledon itu ada 20 Jadi kamu hitung Berapa kotiledonnya Kalau dia ada Masa kemerahan Keluar dari vagina Itu adalah Oterusnya yang keluar Itu adalah inversi oteri Jadi oterusnya Nggak terabah Saat kamu rapah kontraksinya Pertama kita bahas Atonia dulu ya Atonia tetap Prinsip pertamanya Adalah ABC Setelah ABC Kita lakukan Infus oksitosin 10 internasional unit Dalam 500 cc NS 60 GTT per menit Langsung kasih 60 GTT Dan IM Seperti itu Lalu tunggu 15 menit Sambil teman-teman Masaj Kalau misalnya gagal Oksitosin Kita berikan ergometrin 0,2 mg Intramuskular Lalu tunggu 15 detik Boleh diulangi lagi 0,2 mg Lagi setiap 4 jam Jangan lupa Kasih asam tranek samad Biar dia Pedarahannya menggumpal Dan Sembali melakukan Kompetensi biminoal Kita lakukan Kompetensi aorta juga ya Jangan lupa Kita pasang Kateter Jangan-jangan Dia tesika urinariannya penuh Seperti ini Dia gak bisa kontraksi Kalau dia gak mempan Mau gak mau Histerektomi ya Seperti yang saya jelaskan di awal tadi Gini ya Kapan Aortic compression ini Katakan berhasil Aortic compression ini berhasil Kalau kita gak terabal lagi Nadi Pemoralnya Dan ini harus kuat Ibunya pasti Kerasa kesakitan Kalau kita lakukan Aortic compression Ada yang tanyakan Atonia Uteri Kalau gak ada Kita masuk ke Tisu Tisu adalah Retensi placenta Atau ada Sisa placenta Tentang laksananya Gimana Mau gak mau Kita manual placenta Tapi pada kenyataannya Jarang yang melakukan Manual placenta Rata-rata langsung Kuret Seperti itu Tapi kita gak boleh Langsung kuret Kita harus manual placenta Terlebih dahulu Kalau di UKMPD Kenapa rata-rata Orang-orang Suka langsung kuret Karena manual placenta Belum tentu berhasil Kalau dia gak berhasil Mau gak mau Kuret ujung-ujungnya Jadi daripada kerja Dua kali Mendingan langsung kuret Tapi kalau UKMPD Kita harus jawabnya Manual placenta Karena teorinya Mengatakan manual placenta Terlebih dahulu Jangan lupa Kasih ampisilin Sama metronidiasol Oke Di isi bertanya dok Tata laksana awal Pada atonia Uteri Berikan injeksi ositosin Atau masase uterus Terlebih dahulu Masase uterus itu Dilakukan pertama kali Kenapa? Karena dia Enggak atonia pun Harus dimasase Seperti itu Tapi tetap Kalau ada pilihan ABC Airway breathing circulation Temu pilihan ABC Terlebih dahulu Karena uterus yang normal pun Tetap dimasase Jadi masase itu Pasti dilakukan pertama kali Tapi injeksi ositosin ini Dengan catatan Dilupar yang kalah Tiga tadi Ini di luar kalah tiga Karena apa? Karena Si HPP ini Dia ada di kalah empat Seperti itu Jadi jangan dihitung Injeksi ositosinnya Yang di kalah tiga Beda Injeksi ositosin Kalah tiga Untuk mengeluarkan Placentanya Seperti itu Tapi masase uterus Tetap dilakukan pertama kali Sambil dilakukan ositosin Seperti itu Tapi pada kenyataannya Semuanya dilakukan Bebarengan Pada kenyataannya Tapi ini hanya Yang di soal tadi ini Hanya ini teman-teman Hanya urutan Ositosin sama Ergometrin Tetap Masase ini Tetap dilakukan pertama kali Seperti itu Tapi kalau ada soal ini Milih ositosin sama Ergometrin Kamu milih ositosin dulu Oksitosin gak mempan Baru Ergometrin Ada yang ingin tanyakan Gak ada ya Jadi masase tetap Tetap dilakukan pertama kali Oke Nah Apa yang bikin Retensio placenta Atau sisa placenta Ya Ada placenta Ini teman-teman Placenta Akreta Perkreta Atau inkreta Seperti itu Cerang apalah gini ya A I P Urut abjet nih A, I, P Ini kan urut abjet nih Teman-teman ya Oke Dia yang paling awal Dia berarti paling 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 luar ya Seperti itu Jadi akreta ini Dia hanya Lebih dalam sedikit Seperti itu Kalau inkreta Dia lebih dalam Dia sampai ke muskulus Ya Tapi kalau perkereta Dia sampai ke lapisan Serosanya Sampai ke luar sini Ikutin aja Abjetnya ya A, I, P Yang paling bawah Itu yang paling dalam Ada yang ditanyakan lagi Ada, oke Kalau gak ada Kita masuk ke trauma Trauma adalah Pedaran segera setelah lahir Dan dia nyerip Ada ruptur uteri Ada prolapse uteri Sama laksesnya jalan lahir Seperti itu Kita terlaksannya gimana Sama teman-teman ya A, B, C Kalau dia ruptur uteri Ya mau gak mau Harus dibuka Kemudian Lala parotomi Kalau dia prolapse uteri Ya kita reduksi manual Kalau laksesnya jalan lahir Kita jahit saja Nah kita bahas Inversi uteri terlebih dahulu Inversi uteri ini Dia ada yang akut Subakut Sama kronis Kalau dia akut Terjadi dalam 24 jam Kalau subakut Terjadi antara 24 jam Sampai 4 minggu Postpartum Kalau kronis Dia lebih dari 4 minggu Postpartum ya Atau dia sedang hamil Nah ini ada derajatnya Derajat 1 Dia incomplete Dia hanya korpusnya Yang kebalik Seperti itu ya Derajat 2 Dia incomplete juga Tapi sudah melewati Cincin cervix Dia sudah melewati Cincin cervix Kalau derajat 3 Dia sudah sampai Ke perineum Jadi kamu lihat Buka vulvanya Kamu kelihatan ada masak Seperti itu ya Kalau derajat 4 Dia sudah sampai keluar Keluar dari vagina ya Tetelasanannya Yang pertama ABC Dan kita berikan morfin Karena ini sangat nyeri sekali Kita berikan morfin Lalu kita reduksi manual ya Seperti itu Manual reduction Kalau tidak bisa Kita rujuk Berikutnya ruptur perineum ya Ruptur perineum ini Ada 4 tingkat Tingkat 1 Dia hanya Mukosa vagina Tidak tembus lagi Tingkat 2 Dia hanya mengenai Musculus perineum Dia belum mencapai Sfinkter ani Tingkat grade 3 Kalau 3A Dia kurang dari 50% Sfinkter ani Eksternum 3B Lebih dari 50% Sfinkter ani eksternum 3C Sfinkter ani eksternal Tingkat 4 Dia sudah sampai Ke mukosa Rectum Dia sudah sampai ke mukosa Rectum Oke Yang dijadikan Rana dauter umum Adalah tingkat 1 Sama tingkat 2 Tingkat 3 Sama tingkat 4 Wajib rujuk SPOG Yang ini DU Dokter umum Ada yang ditanyakan Sama sini Ada berikutnya Trombin Trombin Dia penyebab Paling terakhir Dan penyebab Paling jarang Biasanya Ibunya sudah dari Wayat Dia paling konsulan Dari PDL Ibu dengan Misalnya dengan Kelainan pembekuan darah Seperti itu Terus hamil Seperti itu Jadi jarang kita dapatkan Masin ini tiba-tiba Dan rata-rata Ibunya sudah tahu Riwat penyakitnya Seperti itu Terlaksannya gimana Transfusi Sesuai kebutuhan Faktor pembekuannya Seperti itu Bukan world blood lagi Yang dipakai PRC yang dipakai Terus kita Transfusi Faktor pembekuan Dia butuh Fresh version plasma Kresip Atau butuh Trombosit Dan rucu Ini bukan Rana kita lagi Ini sudah Rawat bersama Biasanya Berikutnya Involusi Oterus normal Dia kalau saat Pertama kali lahir Dia At Ini Umilicus Kalau dia sudah Tiga hari Dia di tengah-tengahnya Nanti saat dia sudah Lapan hari Sembilan hari Dia sudah mulai Masuk ke pintu atas Panggol Ada yang ingin tanyakan Sama sini Ada berikutnya Kita masuk ke Penyebab demam Pospartum Terima kasih telah-tengahnya